ilmu ma'rifat itu dan itu kedudukan orang-orang yang punya kedudukan dekat ada pun awam di tingkat pemula dalam ilmu ma'rifat mereka lah ashabul yamin dikatakan pula oleh imam mereka yang mereka pegangi dalam banyak hal perujukan mereka dalam banyak hal bahkan mereka katakan sebagai hujatul islam al-ghozali abu hamid dia katakan fa'amma'l ilmu al-hakiki alladhi huwa al-kashfu wal-mushahada binur al-basira fa'kaifa yakunu hijaban wahuwa mun'tahal matlab ada pun ilmu hakiki yaitu al-kashaf dan musahada terhadap cahaya basira bagaimana mungkin ilmu itu menjadi hijab menjadi takdir pemisah padahal ilmu itu adalah ujung dan puncak tertinggi yang dicari oleh seorang hamba yaitu tiada lagi sesuatu yang lebih tinggi tiada lagi sesuatu yang lebih puncak daripadanya keterangan dari beberapa tokoh tokoh sufi yang tersebut diatas cukuplah menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat tarekat 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 sufi satu bahwa sesungguhnya tujuan dan makna yang terdapat dalam semua aliran-aliran sufi satu walaupun terjadi satu atau beberapa perbedaan cara dalam ajaran-ajaran tarekat-tarekat tersebut usluk dan kata dan kalimat yang digunakan mungkin berbeda namun tidak bisa diingkari bahkan oleh mereka sendiri bahwa sesungguhnya sufya itu satu dikatakan oleh Abdul Halim Mahmud syekh dari Al-Azhar yang juga dari mereka ada orang mengira sufya itu sekian madhab ada orang mengira bahwa sufya itu sekian sektor sekian firqah sekian kelompok tetapi pemikiran seperti itu pemikiran yang menyimpang disalahkan oleh ulama mereka sendiri yang menyatakan kalau sufi itu ada sekian golongan ada sekian madhab sama tidak ada perbedaan perbedaannya hanya sekedar nama dan label tarekat ini tarekat itu aliran ini aliran itu kalau Anda menyatakan oh beda aliran ini dari aliran itu oh ini mending daripada itu disalahkan yang menyalahkan bukan ahli sunnah mereka sendiri menyalahkan mereka tidak akui itu karena memang satu dan mereka lebih mengerti apa itu sufi bagaimana tidak mereka ulama-ulamanya mereka menjadi rujukan dan menjadi pembimbing aliran sesat tersebut dalam ilmu kalam Anda dapati ada golongan asyairah asyariyah ada muhtazilah ada musyabdiha yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya Allah amma yakunun wafilfalsafah adalah ilmu filsafat aristion wa eplatonion wa dekration dalam filsafat ada ariston aflaton dan dekratun sama inti ilmu yang ada pada filsafat itu pula yang disadap dan diambil oleh asyariyah oleh muhtazilah oleh musyabdiha untuk kemudian tidak dikatakan oh itu fitnah oh itu dugaan ahlu sunnah atau ulamah salafiin bukan dari kalian sendiri yang menyatakan ini dari ulamah ulamah kalian sendiri bahkan pada akhirnya Abdul Halim Mahmud kembali menegaskan walaqad khalatalkatibuna baina hadih birasat wa tasawuf banyak orang salah sangka ketika mempelajari tasawuf ketika sampai pada kesimpulan mereka sufi atau tasawuf itu ada sekian madhab ada sekian firpa ada sekian kelompok salah itu semua tidak benar karena yang benar sufi itu satu sufi itu tidak ada perbedaan pada hakikatnya dengan demikian kata Sheikh Al-Qasim bahwa sesungguhnya asufiyah memiliki satu akidah yang menyatukan semua tarekat-tarekat mereka ada satu akidah yang menyamakan semua kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada tasawuf atau sufi dan itu yang mereka yakini dan itu akidah yang mereka banggakan dan karenanya terjadi permusuhan kepada ahlul hak dan orang-orang yang berusaha menunjukkan kebabilan akidah mereka itu ini yang menyatukan mereka semua baik sufi yang lalu maupun yang belakangan semua aliran sufi ini tersatukan dalam satu akidah lalu muncul pertanyaan maka akidah apakah yang menyatukan seluruh tarekat-tarekat sufi itu mungkin akan banyak orang mengira bahwa bahwa perlu dipelajari satu demi satu dari tarekat-tarekat sufi itu dan tidak bisa dihukum secara merata sesungguhnya keyakinan atau akidah sufi yang menyatukan seluruh aliran-aliran sufi ini dikatakan oleh Sheikh Al-Qasim satu yang diyakini dan diterangkan oleh para ulama-ulama mereka dan ini akan kita ketahui pula dari keterangan-keterangan mereka sengaja diangkat ucapan-ucapan mereka selain seperti tadi dijelaskan oleh beliau bahwa pemilik suatu rumah tentu lebih mengetahui isi daripada rumah tersebut selain daripada itu untuk menepis tuduhan mereka yang biasa mereka katakan kalau yang berbicara itu dari ulama sunnah dari ahlul hak akan mereka katakan itu fitnah itu mengada-ngada mereka membenci para wali-wali Allah agar mereka bungka mulut sengaja dianggap keterangan dari para ulama mereka sendiri sesungguhnya akidah satu yang menyatukan mereka seluruh aliran-aliran tasawuf tidak lain dan tidak lakukan adalah akidah kukur akidah kekukuran yang disepakati oleh kaum muslimin apalagi oleh para ulama kaum muslimin ulama ahlu sunnah wal jamaah orang awam yang masih bersih fitrahnya akan mengerti kalau itu kukur kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai iman nilai-nilai at-tawhid akidah yang menyatukan seluruh kelompok atau tarekat-tarekat sufi itu adalah wehdatul wujud akidah wehdatul wujud keyakinan bahwa seluruh yang dilihat di alam semesta ini adalah wujud penciptanya yang kamu lihat bahwa itu adalah makhluk itu sebenarnya penglihatan samar hakikatnya itulah Al-Khalid penciptanya mahasuci Allah mahabesar Allah dari kedustaan dan kekufuran mereka dikatakan oleh Al-Junaid tadi salah seorang pembesar mereka dan na'udhu billah berat kita untuk mengangkatnya karena kata-kata yang jauh dari bimbingan Al-Quran kalimat-kalimat yang jauh dari bimbingan sunnah penuh dengan filsafat tidak tidak sebagaimana seperti biasa kita mendengar keterangan para a'imah oleh Islam Ibn Timiyah keterangan Ibn Rukayim keterangan Imam Bulan Imam Allah yang demikian mudah gamblah bercahaya Allah al-mustahan disebutkan oleh Al-Junaid Al-Ma'rifatu Judujah Lika Indatiyani Ilmihi Sesungguhnya yang namanya Ma'rifat adalah ketika kamu jahil tentang sesuatu yang kamu ketahui Ma'rifat itu ketika kamu jahil terhadap sesuatu yang kamu baru mengerti atau baru kamu berilmu tentangnya gilalah huzikna ditanya dia tambah perjelas keterangan kamu wahid Junaid maka kata Junaid huwa la'rif wahual ma'rif al-ha'rif yang mempunyai ilmu Ma'rifat dan yang Ma'rif yang diketahui di dalam ilmu Ma'rifat itu sama yang arif maupun Ma'rif itu satu keterangan Junaid ini dijelaskan oleh Al-Kalabadi Abu Bakar dari juga ulama mereka Artinya kamu jahil tentang dia kalau dilihat dari sisi kamu tetapi kamu tahu tentang dia kalau dari sisi dia jadi antara kamu dengan Allah itu satu hanya saja perbedaan nama kalau dilihat dari nama makhluk kamu tidak mengetahui khalidnya tetapi yang pada diri kami yang khalid yang ada pada diri kamu akan mengetahui siapa diri kamu pada hakikatnya satu wehdatul wujud antara khalid dan makhluk akidah inilah yang menyatukan seluruh tarekat-tarekat sufi tidaklah heran kalau kemudian mereka benar-benar marah mereka betul-betul kemudian mengarahkan segala daya dan upaya mereka untuk membantah untuk menentang dan melawan dakwah yang dilakukan oleh para ulama sunnah untuk kembali kepada tawhid kembali kepada agama yang benar akidah yang benar tentang uluhullah istiwa istiwa Allah di atas arsnya benar-benar mereka tentang bahwa ibadah itu hanya untuk Allah tidak dibenarkan untuk diberikan kepada selain Allah mereka akan murkah karena memang bertentangan dengan akidah mereka bertentangan dengan ideologi mereka yang menyatukan mereka semua maka pelopor di baris terdepan yang menentang seruan tawhid tidaklah heran kalau pelopor-pelopor itu adalah tawh-tawhid sufi as-subuki an-nabhani dan yang lain-lainnya dan yang mengekor kepada mereka yang belakangan kebanyakan hanya menukil dan mengambil dari pendahulu-pendahulunya as-subuki terutama as-subuki Ibnu Hajar Al-Makki dan An-Nabhani bagaimana mereka tidak kebakaran jenggot ideologi dan akidah kufur yang mereka yakini itu akan hancur musnah ketika seruan tawhid seruan sunnah itu dihidupkan kembali di tengah-tengah kaum mu'mini ikhlasul ibadati lillah diajarkan sifat-sifat Allah nama-nama Allah yang agung seperti keyakinan ahli sunnah wal-jamah seratus delapan puluh derajat berbeda dengan akidah mereka maka seluruh daya dan upaya akan mereka keluarkan demi menentang dan memusuhi akidah itu tahrif akan mereka selewengkan ayat-ayat Allah demi membela akidah mereka yang kufur itu akan mereka selewengkan hadith-hadith Rasul SAW guna mempertahankan akidah kufur itu apalagi sekedar ucapan seorang alim seorang ulamah sunnah dipotong diputar balikkan bahkan pada taraf kepribadian kehormatan dan harga diri para ulamah itu juga mereka jamah guna menggugurkan dakwah yang mereka hidupkan dakwah sunnah yang disuruhkan oleh para a'imah rahimahum Allah ikhwati Allah rahimahum rahimahum Allah inilah hakikat daripada tasawuf dan asufiyah bahwa tidak ada yang membedakan mereka mereka semua satu semua aliran sufi satu hakikatnya satu dan maknanya satu perbedaan hanya sekedar nama dan lubu mereka nama aliran saja akidah yang menyatukan mereka adalah akidah yang terkecuali hanya awam dari mereka yang tidak tahu menahu yang tertipu yang menganggap mereka orang soleh orang warog orang takwah orang yang zuhud tertipu oleh tampilan luar pembesar pembesarnya ikut-ikutan dalam aliran tersebut tetapi bagi yang mengerti dan mempelajari ilmu-ilmu tasawuf itu puncaknya ujungnya satu akan mengantarkan mereka tasawuf itu kepada satu tujuan yaitu wihdatul wujud kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati zillah rahimah 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 kumullah diantara para ulamah yang membantah subhan yang dilontarkan oleh ulama-ulama sufi oleh taqat-taqat tasawuf as-su' yaitu al-imam abul ma'ali mahmud syukri al-alusi rahimah Allah dalam kitab beliau woyatul amani firraji al-nabhani dalam bantaan beliau kepada an-nabhani beliau nukilkan kepada kita keterangan dari syekh abdul latif al-ssyekh rahimah allahu ta'ala ketika membantah salah satu gembong yang memusuhi dakwah syekh muhammad bin abdul wahab rahimah yang getal yang getal dalam menentang dan melawan dakwah syekh muhammad bin abdul wahab rahimah Allah yang selalu saja mentahrif menyelewengkan ayat-ayat Allah dan hadith-hadith rasul dalam bantahan syekh abdul latif al-ssyekh rahimah Allah kepada ibnu jergis yang beliau beri judul kitab beliau itu min hajul taksis teraddi ala ibnu jergis yang pertama kata syekh abdul latif rahimah Allah anna Allah subhanahu innama khalak khalqahu liibadatihi al-jami'ah lima'rifatihi wa mahabbatihi wal-qudu'i lahu wa ta'zimihi wa khawfihi wa rajaihi wa tawakkuli alaih wal-inabati ilaih wa taburru bainayadaih sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluknya untuk beribadat kepadanya peribadatan kepada Allah yang mencakup mengenal Allah dengan asma dan sifatnya mencintai Allah cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketaatan kepadanya ibadah kepada Allah dalam bentuk khudur merendahkan diri dihadapan Allah dan mengagungkannya ibadah dalam bentuk sifat sifat takut kepada Allah sifat takut dari adab dan kekuasaan Allah untuk menimpakan balasan adab bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya demikian pula ibadah dalam bentuk arroja harapan pahala di sisi Allah bagi yang taat kepadanya demikian pula ibadah dalam bentuk tawakkal dan inabah kembali kepada Allah juga merasa hina dan menghambakan diri dihadapan Allah dan ini semua sifat takut harapan tawakkal inabah kembali khudur cinta kepada Allah merupakan intisari dari risalah yang Allah kutus karenanya para rasul yang Allah turunkan karenanya kitab-kitab suci dan ini pula merupakan intisari dari dakwah para nabi wahuwa hakku ladih huluqat lahus samawatu wal ard dan karenanya diciptakan langit dan bumi wahun zila bihil kitab dan diturunkan kitab suci wahuwa guna tercapainya ibadat Allah wahda ibadah dalam bentuk-bentuk yang disebutkan tadi tawakkal takut berharap dan yang lain bahkan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah untuk tercapainya tujuan mulia ini tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku kata Allah dan Allah mengancam tidak ada ampunan darinya bagi orang-orang yang menyebutkan Allah dalam peribadatan kepadanya sesungguhnya Allah tiada akan mengampuni kesyirikan kepadanya ketika dia disekutukan dengan yang lain dan masih Allah ampuni dosa-dosa selain itu bagi yang Allah kehendaki demikian Allah sebutkan dalam surat Adnisa 116 maka dari ayat-ayat yang semacam ini semikian itu lah ayat lain di dalam surat Al-Hajj ayat 32 barang siapa yang syirik kepada Allah menyukupkan Allah dalam ibadah maka maka seperti orang yang jatuh dari langit lalu dia disambar oleh burun atau dia terpental oleh tiupang angin yang keras sehingga terdampar jauh di tempat yang jauh ayat-ayat ayat-ayat semacam ini menunjukkan jelas tujuan penciptaan makhluk adalah ibadat Allah maka pendapat yang menyatakan bulatnya bentuk permintaan kepada selain Allah bentuk istirahat kepada selain Allah bentuk doa berdoa kepada para nabi atau para salifin orang-orang salih dianggap hal itu boleh sebagai perantara antara yang berdoa dengan Allah sebagai perantara antara yang beribadah itu dengan Allah pendapat buluhnya bertaturut menjalankan kurbah ibadah kepada orang-orang yang telah mati orang-orang salih para wali yang dianggap para wali dengan melakukan nazar atau menyembeleh demi mereka demikian pula pengagungan mereka dalam bentuk sumpah sumpah demi wali fulan dan yang semacam itu jelas-jelas kata yang hendak dipertahankan oleh pembesar pembesar sufi selalu yang mereka dengungkan permasalahan ini istirahat kepada selain Allah permintaan bantuan permintaan pertolongan berdoa kepada para nabi atau orang salih atau para wali sebagai perantara yang menyampaikan diharapkan menyampaikan selamat Terima kasih.